Beralih ke informasi lain, kali pertama terjadi buaya muara kesasat di pantai Legian Bali. Tak ingin membahayakan pengunjung, tim Balawisata pun berupaya evakuasi buaya tersebut. Seekor buaya muara dengan panjang 3 meter dilaporkan terlihat berenang di sepanjang pantai Legian Bali. Membuat heboh para pengunjung dan dikhawatirkan membahayakan, tugas Balawisata pun langsung berupaya mengevakuasi. Gunakan peralatan sederhana, akhirnya buaya tersebut bisa ditangkap. Buaya muara berjenis kelamin betina ini selanjutnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. Belum diketahui asal usul buaya muara tersebut, sebab belum pernah tercatat ada buaya muara yang tersasar dari habitat aslinya di Tahura Ngurah Rai, meski lokasinya tidak jauh dari pantai Legian. Apakah ini sebetulnya buaya yang dipelihara, kemudian dilepaskan oleh pemeliharanya, atau memang ini asli dari alam, ya ini kita belum pastikan. Kita belum pastikan, nanti mungkin tunggu 3-4 hari mungkin baru ada hasil. Sehari pasca penangkapan buaya yang diditipkan di pusat penyelamatan satwa BKSDA Bali akhirnya mati. Belum diketahui pasti penyebab kematiannya, namun diduga karena alami stres, dehidrasi, dan sakit. Surya Senjaya melaporkan untuk NET.